Oke teman-teman semua, jadi di video kita kali ini saya akan menjawab pertanyaan di komentar video sebelumnya tentang berapa kali memberi makan ikan glowfish dalam sehari. Nah jadi teman-teman semua sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Nah jadi teman-teman semua sebelum kita masuk ke pembahasan kita di video kita kali ini, kita kasih makan dulu ikan glowfishnya dengan pakan yang seperti biasa yaitu pakan ini, pelet kecil. Kita berikan untuk ikan glowfishnya. Nah jadi teman-teman semua untuk pemberian pakan berapa kali memberi makan ikan glowfish dalam sehari. Sebenarnya ini ada berbagai pendapat tentang berapa kali memberi makan ikan glowfish dalam sehari. Nah kalau teman-teman semua meminta pengalaman saya dalam memberi ikan glowfish, ini saya memberi makan ikan glowfish dalam sehari itu maksimal 3 kali dalam sehari dan minimal 2 kali dalam sehari. Nah untuk pemberian pakan waktu pemberian pakan itu biasanya saya kasih makan di waktu pagi, kemudian siang atau sore, kemudian waktu yang ketiga adalah pada malam hari. Nah jadi teman-teman semua mungkin bagi kalian yang mungkin sibuk dalam pekerjaannya dan juga suka untuk memelihara ikan glowfish cuma memiliki waktu misalnya 2 kali saja dalam sehari untuk beran pakan itu tidak apa-apa. Karena ikan glowfish juga termasuk ikan yang tidak selalu lapar, tapi teman-teman semua perlu juga tahu kalau ikan glowfish butuh makan setiap harinya. Kalau teman-teman semua tidak kasih makan, perut ikan glowfish akan mengecil, akan mengempes dan lama-kelamaan akan berpenyakit, berjamur dan juga lama-kelamaan juga akan mati. Jadi teman-teman semua makanan ini juga perlu kita perhatikan pada saat kita memelihara ikan glowfish, terutama berapa kali memberi makan ikan glowfish dalam satu hari. Nah juga teman-teman semua jangan kita beri makan berlebihan untuk ikan glowfish. Efek yang pertama yang bisa kita ketahui adalah ketika kita memberi makan banyak ikan glowfish, biasanya air aquarium ikan glowfish itu cepat kotor. Dan juga yang kedua akan berjamur, ikan glowfish kita akan berjamur, muncul bintik-bintik putih di bagian tubuhnya, di bagian sirip, ekor dan lain-lain karena akibat banyaknya makanan yang tersisa di dalam aquarium ikan glowfish yang menimbulkan jamur atau bakteri di dalam aquarium. Kemudian yang ketiga kenapa kita tidak boleh memberi banyak makan untuk ikan glowfish, karena teman-teman semua ikan glowfish kalau terlalu banyak makan juga biasanya akan obesitas dan juga akan menimbulkan banyak penyakit. Sama seperti kita pada saat kita banyak makan dan kurang berolahraga, pasti kita juga akan mengalami obesitas. Begitu juga dengan ikan glowfish, saat kita beri makan yang sebanyak-banyaknya, walaupun ikan glowfish makan, tapi ikan glowfish akan mengalami obesitas dan akan berpenyakit juga. Bagus kalau misalnya kita kasih yang sedang-sedang saja, jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Nah jadi teman-teman semua untuk video kita kali ini saya kira cukup dulu, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.